Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan terus memberikan perhatian kepada pedagang kecil yang ada di Merangin. Jumat siang, 20 pedagang yang selama ini tidak memiliki modal untuk membeli atau menyewa tempat usaha mendapatkan bantuan gerobak dorong. Bantuan gerobak dorong yang dilakukan Pemkap melalui Dinas Kooperindak dinilai bupati sudah tepat. Karena dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kota Bangko merupakan kecamatan paling banyak penduduk miskin dibandingkan kecamatan lain yang ada di Merangin. Untuk itu bupati bertekad terus mencari dana membantu usaha masyarakat. Dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil. Tujuannya adalah membantu para pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha 20 berobak ini. Jumlah atau diperubahannya kalau mungkin fokus membangun ke desa-desa, misalnya bedah rumah, itu banyak di desa. Sangat banyak penduduk di belakang ini yang rumahnya menerang, yang kerjanya setelah putar, yang menganggur, misalnya kan tidak ada kerja tetap, guru dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan nanti, semoga mereka ini punya kegiatan yang menghasilkan. Pedagang yang mendapatkan bantuan mengaku sangat senang karena selama ini mereka bingung mau berusaha tidak memiliki tempat. Menurut Aini misalnya dirinya mengaku sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada Koperindak. Ini untuk bantuannya, sebab kalau nggak dibantu kayak Manu, modal nggak ada bang. Artinya sangat senang. Iya, senang. Terima kasih banyak sih.